selamat menikmati ternyata beda banget rujak di Malaysia oke guys saya penasaran juga ya guys ya kalau istilahnya kadang di Indonesia ada dan di Malaysia juga ada tapi mungkin taste nya ataupun rasanya itu berbeda ya guys ya nah disini dari Bang Toha Bang Toha channel udah 19.900 subscriber guys jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nya guys ya komen-komen dan juga subscribe guys ya mas Toha ataupun Bang Toha ini ya mas Toha kayaknya kalau dari Jawa tuh kalau dipanggil Bang itu kayak kurang cocok gitu panggilnya mas aja gitu kan nah sebentar lagi 20.000 subscriber dan support terus guys sampai 100.000 subscriber pokoknya istilahnya mas Toha ini keren banget lah kalau menurut saya mempunyai ciri khas dan konten-kontennya sangat menarik sekali orangnya juga keren, jenius ya oke langsung saja guys kita upload videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim sekarang aku bersama Mas Daus dan Mas Emi katanya dia mau beli jajan di Malaysia jajan apa ya kalau sore-sore hari ini mas biasanya kalau di Malaysia sore hari ini ada jajan apa mas? mas sepatu-patu tangan ini kalau sedap lah cendol goreng pisang oh cendol goreng pisang macam-macam HBC semua macam-macam oh yang paling viral apa nih aduh apa namun ya lupa ya mas daripada lupa langsung kita kegedeanya mas sekarang aku berada di perkampungan nah ini ada Mas Emi ini suasana perkampungan dan disana ini asli guys kayak di Madura guys bener guys ya Allah suasananya itu loh guys ya suasana jalannya terus setelahnya pokok-pokoknya ya kan ada sebuah oh iya tapi kalau di Madura kalau di tempat saya itu nggak ada pokok-pokok kelapanya guys ya kalau agak jauh sedikit itu ada guys ya kede kecil yang menjual berbagai aneka kue seperti apa sih kue jajanan di Malaysia apakah rasanya sangat nyamit dan enak mari kita langsung coba ke kedenya jadi buat sahabat-sahabatku jangan sampai di skip video ini supaya anda tahu ya kan makanan khas Malaysia apakah jajanannya seperti yang ada di Indonesia saya pun juga kurang tahu langsung kita cap oke sahabatku semua kawasannya itu wah cantik guys maksudnya kalau kita lihat tuh kayak adem asri gitu guys ya benar-benar berada di perkampungan nah diseberang sana ada kedai yang menjual aneka gorengan atau jajanan tradisional khas Malaysia nah sekarang sudah berada di depan kedenya nah ini yang jual akaknya ini yang jual Masya Allah hari ini aku mau beli rojak rojak itu apa sih ya rojak rojak itu ya seperti apa ya rojak di Malaysia oh somai oh somai ini apa kak bola-bola ini ini apa dia lah tepung dia oh tepung dia jadi ini rojaknya ya mungkin kalau di Indonesia kalau bilang rojak ini pelik karena memakai tahu tempe terus ada macam bola-bola ini entah bola apa saya juga kurang tahu bola api oh yang ini apa namanya kak ini bakwan oh ini bakwan kalau di Malaysia disebut cucur udang iklan iklan dulu teman-teman ada motor yang sangat bising sekali ya ini oke guys biasanya kalau di sini kalau di tempatku itu pakai bumbu kacang guys ya jadi kalau gorengan-gorengan kayak gini ya kan nanti dikasih bumbu kacang itu enak banget dimakan namanya cucur udang kalau di Malaysia biasa disebut ya benar cucur udang kalau di Indonesia disebut bakwan betul nah seperti ini prosesnya digunting-gunting terlebih dahulu enak ini ya ini namanya rojak kalau di Indonesia rojak pakai buah kak iya kan tapi kalau di Malaysia rojaknya seperti ini ini rojak ini kurang lebih rasanya hampir mirip sama somay somay ya somay cuma tak ada pendolnya pakai goreng-gorengan seperti ini ini satu porsi berapa sih kak 7 ringgit 7 ringgit ada telurnya kak ada 7 ringgit ada telurnya Masya Allah aku sudah gak sabar untuk mencicipinya enak pasti nah ini ada pisang goreng keledek goreng bang keledek itu apa sih keledek itu ubi ubi digoreng nah disana ada mas daus dan mas emi sedang menunggu pesanan hari ini pesan rojak dan pesan es cendul dijamin dijamin rasanya nyami dikasih daun salat daun salat kak ya ini daun salat di Indonesia namanya kunting-kunting seperti ini kalau ubi kayu baru ubi goreng tapi kalau di Malaysia ini namanya keledek oh dikasih mentimun juga kak wah ini pasti so-waduh banget ya kak enak masya Allah aku udah gak sabar loh kak mau makan kojak oh ada bengkuang ya kak oh sengkuang kalau di Malaysia namanya sengkuang tapi kalau di Indonesia biasa disebut bengkuang bengkuang mas masnya orang sini juga ya iya sini oh masnya orang sini juga oh dikasih telur berapa biji kak telurnya oh satu biji saja enggak dua biji ya telurnya ya satu biji saja rugi lagi petang-petang makan rojak makan gorengan masya Allah nyami kalau di Malaysia itu pisang goreng itu ada sambalnya ya mas ya pisang goreng dicecac sambal mas sedap tuh pisang goreng dicecac sambal oh iya pisang goreng dicecac sambal aku akan coba sebentar sebentar setau saya pisang goreng itu udah manis gitu guys ya masak disini masih kasih sambal guys ya oh my god baru tahu aku coba nanti kalau ada pisang goreng saya pakai sambal tapi kayak aneh gak sih guys pisang goreng dicecac sambal nah ini pisang goreng dicecac sambal nah sekarang aku sudah mau cecac sambal goreng ya kok sambal goreng pisang goreng dicecac sambal bismillahirrohmanirrohim enak gak aneh gak sih pisang goreng pisang goreng kasih sambal dicacac sambal rasanya itu pedes manis ya mungkin tapi kalau bagi orang Indonesia agak lain ya tapi kalau orang sini pisang gorengnya dicecac sambal tapi rasanya cukup nikmat sih oke nah ini sekarang membuat es cendol tapi aneh aja guys pisang goreng sama es batunya dilapiskan terlebih dahulu akannya yang buat dengan penuh senyuman senyuman yang sangat manis sekali pasti es cendolnya rasanya juga manis seperti orangnya masya Allah kak jangan manis-manis kak senyumannya nanti kemanisan es cendolnya terlalu masya Allah so gerb banget kak padahal belum dikasih gula ya itu udah terasa sangat wanis sekali loh masya Allah apalagi panas-panas petang macam ini kak kemudian dikasih apa lagi kak gula oh air gula gula merah ya kak gula merah masya Allah masya Allah gerb banget tapi rasanya ya Allah seperti ini guys asli seperti inilah cendol Malaysia terus kemudian apalagi kak jagung oh ada jagung manisnya wah ada jagung manisnya teman-teman ini agak gelap ya oh ini ada jagung manisnya masya Allah terus ditambah apalagi kak susu cair ya Allah banyak sekali kak dituang apalagi kak kemudian oh oh sudah enggak ada santannya kak kita tetap pakai santan oh ternyata cendolnya enggak pakai santan nah guys bedanya istilahnya kalau cendol pakai santan sama yang pakai susu itu lebih sehat susu guys ya pakai susu susu lebih sewager daripada santan betul betul lebih nah ini penampakan cendol Malaysia masya Allah nyami oh dagangnya saya bilang nyami langsung ketawa masya Allah alhamdulillah sudah siap ini namanya roja ya ya Allah masya Allah enak buang tapi rasanya dan ini es cendolnya jadi saya itu mencari tempat yang agak terang sedikit ya karena kalau saya ke sana bersama mas Emi dan mas daus itu agak gelap jadi saya terpaksa disini biar terang beneran biar sahabatku juga tahu dan kelihatan semuanya mas bagaimana mas rasa rojanya mas enak enak mas yang benar mas seperti apa mas kalau di Indonesia coba terangkan mas gadu-gadu oh katanya kalau di Indonesia mirip gadu-gadu nah ini penampakannya teman-teman masya Allah iya mirip gadu-gadu nah ini cuman kalau disini itu kadu-gadu guys ya rebus-rebusan tidak goreng-gorengan seperti itu jadi lebih sehat dan ini mas daus dan itu akak-akaknya yang jual yang dengan penuh senyuman masya Allah senyumannya pun sangat manis asik senyum terus oke teman-teman saya akan coba rojaknya ya sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim mas ngomong mas masya Allah benar-benar enak dan sangat nyami hmm penasaran aku sama rasanya guys enak berarti kita coba cendolnya ya bismillahirrohmanirrohim ini pasti enak pasti enak untuk cendolnya ngam tidak terlalu manis tapi saya lebih suka cendol yang pakai santan oke benar sih kalau pakai santan bismillahirrohmanirrohim cuma kurang sehat kita lanjut makan rojak kalau di Indonesia ini mirip seperti gadu-gadu atau seperti pecel ya pecel ya kayak inilah Mbak Tagor tapi dia pakai sayur guys masalahnya ya gado-gado lah kalau disini Mbak Tagor yaudah Mbak Tagor tahu ya kan telur terus habis itu kasih bubuk kacang enak banget masya Allah alhamdulillah hidrobilalamin rasa rojanya memang sangat mantap dan sangat nyami dan satu porsinya satu pinggan RM7 ya cukup lumayan lah harganya mas tamunya apalagi dengan pergianjaan sekarang semuanya harganya mahal jadi kalau harga 7 ringgit ada telurnya satu butir satu butir ya cukup kurang untuk lokasinya ini berada di kampung Sri Pantai Mersing Mersing ini masih di lokasi Mersing nah buat sahabat sahabatku semuanya yang kemarin menyuruh saya untuk makan di dunia nyata bukan makan di dunia hayalan sudah saya turuti permintaan kalian semua dan ternyata jajanan di perkampungan Malaysia hampir mirip ya sama sih dengan di Indonesia cuman ya agak sedikit berbeda untuk rasanya cocok di lidah saya semoga video ini dapat memberi informasi sahabatku semuanya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya mas Toha ya Allah guys asli bikin ngiler banget sayang sekali ya guys ya ini sebenarnya sama aja sih kalau konsepnya itu gorengan kalau disini mungkin batagor lah batagor nanti tinggal di parutin bengkuang terus parutin timun terus dikasih selada seperti itu sama aja kayaknya sih rasanya dan kayaknya enak banget sih oke guys itu saja video kali ini terima kasih datang ke video ini sampai selesai jangan lupa guys support terus mas Toha di Toha channel ya like, share, komen, dan subscribe linknya ada di deskripsi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati